Hai Halo teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara bagaimana mengubah tulisan langsung menjadi stiker di WhatsApp kita contohnya seperti ini Pertama-tama kita buka Playstore kita perlu bantuan aplikasi ini Google keyboard ya lalu kita klik nah disini ini adalah aplikasi dari India tapi sudah banyak dipakai ini kecil kok memori yang dibutuhkannya hanya 26 MB udah di-download oleh 10 juta lebih pemakai kita install sekarang kita open ini kita klik accept kita klik bahasa Indonesia nah ini ya kita klik enable bubble AI keyboard lalu kita ini ada pilihan ya ini yang ada gambar icon bubble AI keyboardnya kita on kan ok lalu kita klik ini ya emoji atau keyboard ini kita klik choose input method kita klik yang label AI keyboard kita klik ok next kita ini English Indonesian kita klik aja next lalu continue ini kita klik juga accept and continue ini ini allow bubble AI keyboard to access this device location pilih aja while using the app ya ini juga allow lalu kita keluar dan kita ke WhatsApp kita coba ini kalau kita aktifkan yang memakai yang gambar icon mic ya halo oh ini nggak bisa kalau saya screen recordernya jalan ya jadi nanti teman-teman coba sendiri aja tanpa screen recorder karena ini saya untuk tutorial pasti saya jalankan screen recorder jadi otomatis mungkin ke double ya jadi nggak bisa digunakan kalau tanpa screen recorder ini mic-nya bisa dipakai nanti akan muncul tulisan di sini lalu tulisannya akan ada pilihan seperti ini ya misalnya nah ada seperti ini ada pilihannya seperti ini nanti kita tinggal klik aja kalau pakai metode suara juga bisa cuman karena apa ini screen recordernya jalan juga nggak bisa double dia nah langsung gini nah seperti itu contohnya untuk teman-teman yang mau mencoba membuat stiker dari tulisan langsung di chat WhatsApp ini mudah banget pakai bobble AI keywordnya bobble AI keyword ini masih banyak fitur-fiturnya ya kita klik di bagian ini kalau kita klik di 3 bars atau 3 garis di sebelah sini ini kita masih bisa edit untuk profile kita nah ini kita edit-edit aja misalnya namanya perstinya atau gendernya tapi ini alternatif ya nggak wajib lalu ini juga selain waktu itu saya pernah ada bikin tutorial yang untuk font di Instagram ya bisa apa bisa merubah font di WhatsApp atau di telegram nah ini di bobble AI keyword juga udah bisa langsung fontnya bisa diubah di yang bagian tulisan A ini atau A ini ini teman-teman terserah mau milihnya tulisannya bentuk hurufnya seperti apa ini untuk contoh ya misalnya ini coba kita coba percobaan nah ini ada pilihannya kalau kita klik di bagian ini nah jadinya seperti ini oke terus apalagi ini kalau kita mau untuk video wajah kita nah ini yomoji ya ini bisa wajah kita sendiri untuk selfie atau kita bisa untuk foto di depan kita ini kita klik yang bagian ini lalu nanti kita tinggal pilih send seperti itu tinggal kita tuliskan captionnya misalnya hai ini cuma contoh aja ya ini kita pilih dulu ya bentuk fontnya seperti apa maaf tadi keluar berarti untuk dikirim ya nah ini ini untuk pengiriman berarti seperti ini selain itu ini ada gambar untuk tips atau apa nih tips-tipsnya ini seperti tadi yang saya bilang untuk berbicara jadi di bubble AI keyword ini masih banyak tools-toolsnya yang bisa teman-teman tergunakan supaya bisa lebih unik lagi untuk mengirimkan pesan di whatsappnya support channel ini dengan mensubscribe like komen terima kasih